Yang pertama Alright langsung aja kita masuk ke game yang pertama Match yang pertama Antara Victim eSport berada dengan tim kontinu Ini ada speechless ya Speechless Semenjak ditinggalnya Sans Memang bisa dibilang Victim eSport Menjadi salah satu tim yang struggle Untuk bisa Memberikan Performa yang cukup luar biasa Dan ini ada perpindahan role Ada perpindahan role untuk kali ini Kita lihat Fel Felani Felani kali ini berubah role Ketika dia menjadi support Menjadi seorang tanker Dan bahkan BMS Godlanernya kali ini berhasil Menjadi seorang support Dan mencoba dikoncep gitu Jangan ada ayo busa First mode Coba mendapatkan Resolve Call Fire Tapi Call Fire Kali ini masih ada satu buah Parpum Officer didiamankan Dan bisa jadi first mode begitu saja Bahkan tadi kalau dikod C2O Bener-bener sangat on point banget Tapi masih dikejar oleh Seorang Pak Kito kali ini Masih bisa menurut lagi Karena belakang Karena King Day Kali ini backup dengan sangat baik Oke Lagi belanjar Bennett Untuk dari seorang Sinting Dan bahkan BMS Di arah midline Kan dia bakal coba diganggu pergerakannya Ada sebuah payung Yang sudah dilempar Begitu saja oleh seorang BMS Tapi ternyata Gak ada damage tambahan Untuk para pemain dari tim Continue All right Ini kalau Pak Kito Sinting ya Berarti ya Dengan lagi belajar Bennett Sementara dia langsung Mengakukan cutting minion Ke area bawah Mencoba untuk mengganggu pergerakan Dari seorang glue Dari King Day Lalu itu Dengan darah yang cukup Sekarang Tool Maut Mereka harus coba Untuk-muntut dan Why pendaya atas One on one situation Dengan Yunus Berarti mereka melakukan strategi Pak Kito nya Gak mau ketemu Sama Barat Ya kan ada gue bilang kan Gak ketemu Barat kan Baratnya pasti di Godlaner kan Karena kali ini Bakal coba dihajar Begitu saja Fail damage terlalu sakit Tapi terjatuh Ada satu Wadzetsu Nata Yang tidak bisa menumbangkan Seorang Barat Karena Udah bisa dipastikan Glue bakal di offliner Pasti gak mungkin di Godlaner Dan Barat Itu salah satu Hero yang cukup Dependent dengan item Jadi dia bakal ditaruh Di arah Ix Godlan Godlan Karena butuh Ketajiran Lebih lagi Bunda seorang Barat Sementara itu Dari levelingnya kita lihat Sebenarnya Gak masih Gak beda jauh Dari teman-teman Kovic team Dan juga team continue Mereka masih sama-sama Mencari leveling dulu Terutama Ada sebuah Turtle Yang baru muncul Di land of town Alright Turtle kali ini Dan lihat Para pemain dari team continue Sudah berada di garis depan Dari kufranya Dia ngeliat kufra ini Sermat kayak kufra caknu Di depan kayak gitu Dan ternyata Para pemain dari team Fic team Bakal coba untuk Mengharas di arah bottom lane Maka coba di popping damage Saja Ada bay mix Gak ada terorat Sampai dipasar Sampai rapodi Speechless di belakang sana Dan bahkan knockoff strike-nya Gak berhasil kena Flicker ke arah yang salah Dan Turtle diamankan Oleh seorang Kovire Turtle di takeaway kali ini Dibungkus oleh pemain dari team continue Dan bakal sempat didapatkan Terhadap seorang Lunos Coba di keker Terat belakang Dan satu hit terakhir Kovire Berhasil mendapatkan Poin Atas seorang Speechless Double kill diamankan oleh Kovire Tapi sepertinya Dia harus mundur Ke arah belakang kali Teman-teman Dari kufon ini juga Pada skrtul maut Kali ini Wyvern Coba untuk menjaga pergerakan Dari seorang Uranus Dari objektif juga Bahkan dari team continue Bisa mendapatkan Satu poin kill Ke arah seorang Speechless Jadi bener-bener poin yang baik Sali untuk team continue Ini bukan baik banget ya Tapi ini lebih karena Keuntung banget Cuan banget Kenapa? Karena dapet turtle Dia dapet core-nya pula Sama sekali para pemain dari team continue Mendapatkan keuntungan penuh Walaupun gold-nya Itu masih tidak bisa menyusul team Victim lihat Diusir mundur Glunya cuma ganggu doang Kasih keberadaan Dari seorang Granger Dan bahkan retribusinya Bebas banget Gak ada hambatan sama sekali Dan yang sedikit mengagetan Untuk gua Gua kira cool fire udah selesai Gua kira cool fire udah selesai Tapi dia masih pake quad shadow Dia masih pake Satu boi shadow kill Dipaksa Ke arah seorang Speechless ya Karena dia tau banget Dia bakal bisa numbangin Speechless ini Ini kita lihat dari deadzone api Di pop up oleh seorang speedless Akan bisa menumbangkan satu orang Gubra di arah atas tadi Tadi itu beli off door nya Dibontos mundur Oh freestyle Terlalu off dari sana Felani gak ada kick Tapi kali ini lihat Zero kill dikeluarkan Menunjukkan seorang seating Satu hit terakhir Killing spree Diamankan di arah top lane Lihat tidak ada kick Tapi bahkan glunya menunjukkan Ada top lane fel Tapi sampai kemana-mana Gak boleh pulang Mau jadi koin Apakah satu hit terakhir Double kill Diamankan oleh school fire Tanpa adanya purple buff Dia bersih mendapatkan Double kill Dan dia harus full lane sana One by one situation Giyu Yes One by one situation Antara barats dan giardone Sama-sama hero yang cukup kebal Masih mencoba untuk Mendapatkan point kill lagi Dari kedua orangnya Tapi sepertinya Satu orang dari barats Harus mengalah Dia mau mundur Dia gak mau ambil resiko Karena Temen-temen dari Kimmy Continue Bisa aja melakukan Ganking karya atas Seperti yang dilakukan oleh Kufra dan si Blue Galunox Gue sih gak bakal balik Jadi barats ya Kenapa gue gak bakal balik Karena Sky Guardian Helmet Udah ada kali ini Lo yang dibutuhkan Cuma mana doang kan Tapi lo tidak harus pulang Untuk mendapatkan mana itu Dan kemungkinan besar Di item kedua Gue jadi dia Itu bakal bikin Satu bahwa dominant size Dominant size Habis itu gue bikin thunderbolt Itu bakal sustain banget Dan gue bakal bisa Memberikan throw damage Minimal gue di depan Gue bakal bisa Ngasih Satu bahwa slow effect Yang sangat impact banget tentunya Iya Gue ngerti nanti Kalau misalnya Perangannya terjadi Gede-gedean ya Udah itu gak bakal bisa Ngapa-ngapain Gila Velani ini Tiga kali pindah roll Dari jungler Dari jungler Support mid Bloodlands Sampai jadinya Ngetek Di well Draco menunjukkan Seorang kufra Gak ada follow damage Sampai ternyata Velani Artu Badiar Berlangsung On Bawai Berhasil mendapatkan kufra Tapi ada flanking Yang baik sekali Dari seorang baku itu Dedak-dedak Dikeluarkan Flicker masih Menyelamatkan hari Dari seorang lunox Dan bahkan di depan sana Dari seorang bimax Yang fokus Coba dapetin King D Bimax Kali ini Bener-bener menjaga Pergerangan Dari seorang Speechless So fire Gak ada satu Wah Poin Dampak Quetshado Dapatkan kali ini Gak pernah Gak bisa pulang Chatlo Didapatkan Gak ada Quetshado Gak ada Apa-apa lagi Gak ada Ditumbangin Ditartle Dan di Takeover kembali Tartle-nya Dibawa pulang Dibungkus oleh Team Victim Tujuh banget Tapi kita lihat Dari temen-temen Victim Missport Sepertinya masih Mau mengejar Dari baratnya Wyvern kali ini Gak bisa selamat Di tangan Pak Quetho Seorang Sinting Bahkan mereka Juga lebih untung Daripada Sebelum-sebelumnya Mereka dapat Tertau Mereka dapat Point kill Bahkan Ganglernya dapatkan Bahkan Bisa menumbangkan Sampai 3-4 orang Turet Yang paling cuan Mereka dapat Turet Di paling atas Di atara semua Dan bahkan Coolfire Kali ini Dibalikin Keadaannya Diganggu Bergerakannya double team Memang didapatkan Di awal game Tapi ternyata Ketika adanya Satu buah invasi Diberikan oleh tim Dari continue Saurat Tislos tau Dia butuh Satu buah Oh Gak ada yang liat Gak ada yang liat Mau coba Freestyle Dulu boss Dan setengah berhasil Bangkan di depan sana Apa yang terjadi Dan soratnya Dikai-dikai-dikai Begitu saja The well Terang-dikai Crossfire Redo kill Dikularkan seorang diri Gak ada yang menemani Utungnya Ada pasif terakhir Diberikan dari seorang Rapsodi Indahnya Kan bermuera Bener-bener Bener-bener Membuat cool fire Kali ini Bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain Seperti dari mobil Tapi kalian lihat Kali speechlessnya Masih mau lebih Ke arah seorang Dan ternyata Pak Kuito dengan Sampai Terus dibes 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 Gak bisa selamat Dari petinju Handal kita Meni Pak Kuito Oke Pak Kuito nya Terlalu upset Kali ini Dan para pemain dari Team Victimis Melakukan 3 pushing Kali ini Walaupun Dari bottom lane Dalam cukup Untuk mendapatkan push Tapi setidaknya Memberikan 1 buah Cutting Minit Dari sarang Gula 2 Terang-terang cukup Bait Terang sarang Kufra Dikomit Begitu Sejutan Pada pas Sembasi Gak ada freestyle Kali ini Yang dilakukan Seorang Velani Karena Masih Pulang Flickernya Dari bottom lane Terpukul yang sangat Bebas Para pemain dari Team Continue Bagaimana mencoba Mencoba Tuker Satu Baitu Reti Ada Bottom lane Tiga orang yang mencoba Untuk memukul Dan mencicil Sepertinya Terlalu tanky juga Untuk Uranus Jadi mereka Masih Belakang Untuk area bawah Ke area milk Karena mereka melihat Ada Bimax Di sana Ada Chow juga Ada Vell Yang tentunya Mungkin Lebih bisa Bukan sebarang betul Langsung aja Diberikan Rapsod Di jara belakang Dengan Detson Nah Tadi Fall Offsard Sediara Batung lane Satu Punggit Didapatkan Satu Turin Minual Dara Topen Diganggu Bergerakan Dari Pemain Team Continue Dipaksakan Dipalking Lagi War Dapatkan Oleh Serang Barat Dipaksa Di depan Cereng Dikuarkan Apakah Diklubang Ternyata Satu Jet Kundo Di saat Memberikan Permain Yang luar biasa BMX kembali Lagi ada Dia tahu Ada Sinti Genda Temennya Lampatkan Di wadah Rakan Diklubang Dis Ditabok Dan langsung Uppercut K.O Di arah Topen Bahkan Kalau kita lihat Pergerakan Dari seorang Granger Dia Melihat Mereka Lagi pada War Gue ambil Purple Buff Supaya Dia Nggak punya Purple Buff Dan Temen-temen Dari Ketempat Yang sangat Besar Mendapatkan Turtle Yang ketiga Yes Bener banget Tapi Detsonata Menuju ke arah Belakang Dan Lihat Glunya Kali ini Mencoba Menuju ke Rasa Orang Spitzless Coba Bersama Adik-Adik Kecilnya Ditunggang Begitu Saja Disetubuhi Dalam Shadow Kill Di arah Basem Lain Dan Seorang Granger Yang Menaruh Silah Begitu Saja Lihat Satu Point Kill Di arah Basem Lain Teras Tunggang Spitzless Tapi Masih Mal Lebih Barats Is Coming Berjual Pak Quinto Pak Quinto Disetubuhi Mencoba Ditarik Dari Dalam Dirinya Gangling Ditunggang Begitu Saja Benar Bukan Dari Puprat 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 Untuk Mundur Kali ini Yang Dituarkan Oleh Seorang Barat Sekali Ini Hanya Melepahin Aja Gak Bisa Memberikan Damage Yang Terlalu Berlebihan Karena Kita Lihat Dari Pak Quinto Masih 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 Area Belakang Gak Bisa Semudah Itu Karena Tanky Tanky Semua Yang Ada Di Area Teman Teman Tim Continue Benar Banget Tapi Kalau Misalnya Di Pasangan Tadi Malah Pak Quinto Bisa Tumbang Dan Akhirnya Dia Sadar Tidak Mau Untuk Melakukan Satu Buah Permainan Yang Cukup Berbahaya Real Kali ini Membuka Vision Saja Dari Para Pemain Tim E Sport Mereka Berada Di Ara Orange Buff Engkah Mereka 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 Sadar Ternyata Mereka Di Ara Purple Buff Kita Lihat Di Ara Purple Buff Berada Semua Dan Ternyata Ada Crossfire Dipaksa Satu hit Terakhir Crossfire Fitri Dengan Satu Berosok Menumbang Coldfire Yang Tak Berdaya Hayabusa Harus Menjadi Hayabucing Kali Ini Hayabusa Hayabusa Kalo Jadi Coldfire Tadi Kalo Kita Lihat Benar Akhir Bisa Ditumbangkan Ini Menjadi Kerugian Yang Sangat Besar Tapi Jangan Mau Dimoleh Kali Ini Keseorang Fail Fail Yang Masih Cukup Sustained Berada Garis Depan Dia Tau Bisa Menambahkan Satu Orang Luluk Sejarah Dari Apsodinya Bayan Dari Permainan Luar Biasa Dari Seorang Spitzless Alright Dan Tampakan Dengan Adanya Bapak Lord Yang Terhormat Mereka Dari Dengan Victimispos Yang Ditumbangkan Oke Banget Dan Betul Sekali Gio Langsung Tumbang Di Alam Kita Lihat Fokus Menuju Ke Aratu Red Mid Karena Ratu Red Sangat Mahal Menurut Gua Tapi Para Pemain Ada Team Continu Mereka Juga Gak Mau Ngelepasin Begitu Saja Mereka Masih Cuma Untuk Untuk Untung Ada Beberapa Player Di Team Continu Yang Tebal Tapi Ternyata Tidak Seperti Itu Spitzless Maka Coba Dituju Maka Menjadi Bulir Bulir Jorok Tambah Dan Ternyata Flicker Dikuarkan Mau Nggak Mau Kali Ini Udah Ditunggangi Udah Distubuhi Dan Tapi Fakulito Dengan Sikap Mundur Karya Belakang Detoners Welcome Tidak Jadi Welcome Coba Dikeker Menuju Karya Belakang Ternyata Nggak Mau Masa Lebih Lanjut Gak Ada Damage Yang Diberikan Dari Pemain Dari Team Continu Meanwhile Dari Top Land Thunderbolt Sudah Dapatkan Oleh Seorang Barat 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 Sese Sudah Punya Thunderbolt Ditu Tukup Besar Duga Dari Seorang Barat Dari Tim Continu Sepertinya Mulai Kewalahan Di Menit 12 Walaupun Mereka Mendapatkan Satu Ranger Tadi Di Area Mid Tapi Mereka Tidak Punya Lagi Ini Beter Tarik Di Area Bawah Welf Dragon Kali Ini Seorang Hanya Bisa 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 Ditubah Dari Barat Sendirian Liker Masih Menunggu Lagi Karena Hayabut Sanya Juga Harus Menunggu Oke Dan Di Top Land Menjadi Satu Buat Ini Biter Turret Free Tak Ada Cashback Dan Bakal Coba Dipaksa Dari Glunya Fokus Karena Turret Berasa Menjadi Di Tidak Bisa Tiga Orang Lagi Tim Continual Tidak Respon Dengan Cedokil Yang Dikuarkan Dari Soraya Buta Masih Belum Belum Dikuarkan Jadi Mungkin Menunggu Tahan Dan Sudah Keluar Tidak Pagi Seorang Kagura Bahkan Coba Untung Mendapatkan Seorang Speechless Masih Mau Lobby Dari Cool Fion Menggocek Karang Belakang Dan Bahkan Masih Ada Cedonya Yang Ketiga Ini Pencana Gak Lagi Uranus Berhasil Menahan Pergerakan Dari Satu Orang Bisa Satu Bisa Dua Orang Aja Lagi Teman Mimodent Kali Ini Dua Orang Cukup Berpaksa Dari Teman Teman Tim In Sport Karena Beberapa Item Sudah Jadi Kali Ini Dari Pak Kuitonya Pun Gak Boleh Terlalu Offset Dia Bisa Dikomit Asal Asalan Dia Bisa Didarkening Dikos Assault Sampai Hilang Oleh Serang Lunok Iya Bener Bukan Dan Ini Melakukan Cooling Down Terlebih Dahulu Cuma Untuk Bersabar Karena Dalam 35 Detik Lagi Lord Yang Kedua Akan Hadir Tengah Line Of Jadi Ini Membuat Temen 6 Tim Continue Kalau Tidak Mau Taukan Defensive Terlebih Dan Kalau Mau Di Komit Ke area Lord Barang Barang Sama Cuma Itu Bisa Menjadi Keputusan Dibatang Tapi Dari Item Kalau Kita Lihat Seperti Yang Wow Kali Ini Warang Dapatkan Dapatkan Dua Bukan Jadi Jedak Jedung Lihat The Welf Tregernya Berhasil Dari Vellani Freaker Keluar Tapi Ternyata Satu Miss Skill Yang Dilakukan Satu Didapatkan Tumpang Tumpang Tidak 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 Lagi Permainan Dari Tim Continue Harus Menahan Birahim Mereka Melihat Tidak Sedikit Mereka Memaksa Masuk Dan Bakar Menjadi Palah Petan Wow Diserupan Oleh Glue Seorang Uranus Yang Coba Lebih Hajar Rame Rame Tidak Orang Uranus Coba Untuk Masuk Untuk Untuk Ini Tidak Baik Untuk Kedua Tim Mereka Sama Sama Kelangan Dua Orang Sedangkan Lordnya Sudah mulai Hadir Di Land Of Dawn Lord Yang Sudah Enhance Lord Yang Sudah Bakal Menjadi Prioriti Objektif Dari Kedua Tim Tersebut Ini Dari Si Halper Sudah Diamankan Oleh Wyvern Setentunya Membuat Uranus Perhatikan Lagi Karena Legend Akan Sedikit Berkurat Alright 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 Bakal Di Bottom Land Para Mender Team Continue Bakal Standby Di Rumput Ada Para Mender Team Continue Dan High Booster Ada Kupra Kupra Standby Berada Dekat Depan Kupra Coba Buka Visionnya Dicitil Sampai Seperti Reset Apa Yang Terjadi Dari Seorang Pak Kuito Apa Yang Terjadi Karena Mereka Memiliki Keuntungan Dari Segi Laning Dan Mereka Memaksakan Untuk Reset Salah Satu Tindakan Yang Cukup Merugikan Tim Tim Esports Sendiri Karena Dia Melihat Dari Area Atas Dan Ini Dia Memajukan Minion Ke Area Atas Dan Area Tengah Juga Dan Ini Membuat Teman Menik Yang Tengah Tengah Kupra Terlalu Membuang Soft Skill Berada Dari Sede Sede Menendang Seorang Kupra Sudah Bisa Dipastikan Tidak Bisa Dipick Up Begitu Saja Buda Mulai Menghilang Menjadi Satu Buat Retribution Yang Sepat Habis Diambil Tan Ternyata Rondo Menyama Keciwa Dan Raga Dari Seorang Velani Kali Ini Di Di Hara Belakang Dari Satu Orang Clue Shanto Didapatkan Dari Tungbangkan Terus Kembali Begitu Diker Tidak Tidak Kali Masih Mendunggu Knockout Strike Kaya 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 Seorang Cow Tapi Nggak Bisa Meninai Dari Serangan Yang Dilakukan Oke Kalau Gitu Pak Kuito Sudah Benar Menumbangkan Dinosaur Sudah Punah Knockout Strike Dikelurkan Akinkan Terwipe Tersisa Seorang Ayah Musa Lundung Tersisa Lundung Lundung Oh my god Shanto Dilapatkan Wipe Tidak 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 Mereka Bermain Dengan Sangat Sampai Di area Midlane Dan juga Di early Walaupun Mereka Sangat Kesulitan Karena beberapa kali Granger Harus terpikoff Oleh Hayabusa Di early Tapi Tidak Membuat Catan Yang diserahkan Oleh Victimisport Begitulah Saja Akhirnya